Pedang langit dan golok naga karyat Shen Yung bagian 78. Apakah sudah makan daging anjing? Ia merogoh saku, mengeluarkan sepotong lutut anjing yang memang sudah dimasak dan menggoyang duakannya di depan muka. Tau Oke, Ciu Tian adalah seorang yang sangat doyan arak dan daging. Selama berdiam beberapa lama di Xiaoling, ia terpaksa makan makanan cia ciai, tidak berjiwa. Kemarin dalam dua ia menangkap seekor anjing dan memasak dagingnya. Sepotong lutut anjing yang tidak habis, masih disimpan dalam sakunya. Karena terpaksa ia sekarang menggunakan lutut anjing untuk memecahkan pemusatan semangat tiga pendeta itu. Kalau pendeta itu bergusar, Bukia akan mendapat kemenangan. Melihat begitu Yusiao dan kawan duanya jadi girang sekali. Tapi ketiga tetua Xiaoling itu tidak menggubris. Ciu Tian segera memasukkan lutut itu ke dalam mulutnya. Aduh wangi betul. Katanya. Sam Wieto Wiesho apa kalian tidak mau turut mencoba? Ia mencabut lutut itu dari mulutnya dan lalu menyodorkannya ke mulut Tau Oke. Beberapa orang lantas berteriak dua. Hei! Gila! Mundur kau! Tapi baru saja lutut anjing menyentuh bibir Tau Oke, lengan Ciu Tian, begemetar separuh tubuhnya kesemutan dan makanan itu jatuh ke tanah. Ternyata seluruh badan Tau Oke diliputi Lue Kang Ik bisa memukul balik setiap tenaga yang DTG dari luar. Aduh! Aduh! Sungguh hebat! Teriak Ciu Tian. Kalau kau tak mau makan daging anjing ya sudah saja. Perlu apa kau melontarkannya sehingga menjadi kotor. Ganti! Hayo aku minta ganti. Ia berteriak dua sambil mementang dua tangan. Tapi ketiga pendeta itu benar dua tinggi ilmunya. Mereka tetap tak dapat diganggu. Mendadak si Smirono menghunus golok pendek. Hei! Kau dengarlah! Teriaknya. Apabila kau tetap tak mau makan daging anjing akan mengadu jiwa denganmu. Seriaya berkata begitu ia menggores mukanya sendiri lantas saja mengucur darah. Semua orang terkesiap tapi ketiga pendeta itu seperti juga berada di dunia lain. Sudahlah! Teriak pula Ciu Tian dengan suara parauto Ahu Oshio. Jika kau tidak mau ganti daging anjing ku biarlah aku binasa di hadapanmu. Ia mengangkat tangan dan mengacungkan golok di ulu hatinya. Itulah Ciu Tian. Seorang gila dua an yang berjiwa Tiongye, setia kepada raja dan sahabat. Untuk menolong kau cunya, ia rela membunuh diri guna mengacaukan pemusatan pikiran ketiga pendeta itu. Pada detik terakhir satu bayangan kuning, bayangan manusia yang menyambar bagaikan kilat berkelebat dan merampas golok Ciu Tian. Sehabis menolong si Semibrono tubuh orang itu melesat lagi, mementang lima jari tangan kanan yang lalu ditancapkan ke kepala Cie Jiat. Dalam serangan itu ia menggunakan gerakan yang menyerupai gerakan Song Cheng Su, pada waktu pemuda itu membinasakan tetua Kaipang. Waktu diserang jari dua tangan Cie Jiat hanya terpisah kira dua satu kaki dari batik kepala Cia Sun. Tapi sebab serangan itu ia datang dengan kecepatan luar biasa, ia tidak keburu lagi turun tangan jahat terhadap Cia Sun DNA untuk menolong jiwa sendiri, ia terpaksa lantas saja menangkis. Kekuatan Wakang Bukie tidak kalah dari ketiga lawannya. Ia hanya kalah dalam ilmu. Melupakan segala apa. Ia belum bisa menulikan kuping dan membutakan metu terhadap segala sesuatu. Maka itu, ancaman Cie Jiat terhadap Cia Sun dan gangguan Ciu Tian terhadap ketiga pendekta telah memecahkan pemusatan pikirannya. Ia sudah pusing dan beberapa detik lagi ia akan muntah darah. Syukur beribu syukur pada saat yang sangat berbahaya, bayangan kuning itu bukan lain daripada nona baju kuning menolong Ciu Tian dan Cia Sun. Begitu lekas hatinya mantap, luekang Bukie lantas saja bertambah, sehingga pertandingan sekali lagi jadi berimbang. Bertambahnya luekang Bukie tapi sesudah luekangnya bertambah, Bukie tidak balas menyerang dan hanya mempertahankan diri. Itulah kesempatan yang paling baik untuk menyudahi keadaan. Menunggang harimau. Dari kedua belah pihak. Dengan perkataan lain, perubahan tenaga dalam itu merupakan kesempatan untuk masing dua menarik pulang luekang dan menghentikan pertandingan. Ketiga pendekta itu yang perasaannya dapat dihubungkan satu sama lain tanpa bicara, secara telepati, lantas saja menarik pulang sebagian tenaga dua mereka. Bukie girang dan segera menarik pulang sebagian luekangnya. Demikianlah, sebagian demi sebagian kedua belah pihak memperkurang tenaga dalam mereka dan kira dua seminuman teh, pertandingan sudah dapat dihentikan. Keempat jago itu tertawa terbahak dua. Bukie menyoda sampai kedua tangannya menyentuh bumi dan ketiga pendekta itu membalas hormat dengan merangkap kedua tangan mereka. Ketika itu si baju kuning sudah bertempur hebat dengan Ciu Cie Jiyak. Meskipun Cie Jiyak menggunakan dua senjata dan lawannya bertangan kosong, ia kelihatan keteter. Ilmu silat si baju kuning menyerupai ilmunya Cie Jiyak. Perbedaannya hanya terletak pada kera bergeraknya si baju kuning lurus bersih, sedang Cie Jiyak sesat bernada iblis. Kalau mau diperumpamakan, yang satu bagaikan Dewi, yang lain bagaikan Memedi. Dengan sekali lirik saja Bukie sudah tahu bahwa si baju kuning lebih unggul dan ayah angkatannya berada dalam keselamatan. Dalam pertempuran itu, si baju kuning tidak lantas turunkan pukulan yang memutuskan dan ia soal dua mau mengunjuk kepada lawannya, bahwa kepandaian lawan itu masih terlalu cetek. Kalau mau, dalam beberapa gebrakan saja, ia sudah bisa merobohkan Cie Jiyak. Tio Kau Chu. Kata Tau Oke. Meskipun kau tidak bisa mengkan kami bertiga, kami juga tidak bisa menangkan kau. Cie Kyesu sekarang kau boleh pergi kemana suka. Sehabis berkata begitu, ia membuka jalan darah Ciasun yang tertotok. Cie Kyesu. Katanya pula. Letakkanlah golokmu dan jadilah manusia yang baik. Pintu agama Buddha terbuka lebar. Di dalam dunia tidak ada manusia yang tidak bisa diseberangkan. Banyak hari kau dan aku berdiam bersama dua di puncak bukit ini. Hal ini juga merupakan suatu jodoh. Ciasun bangun berdiri. Seng Buddha welas asih. Katanya. Ciasun sangat berterima kasih kepada Sam Wieta Isu yang sudah memberi petunjuk ke jalan terang. Sekonyong dua terdengar bentakan nyaring dan tau dua si baju kuning sudah merampas cambuk Cie Jiyak. Sesudah itu ia menyikut dada lawan yang lantas saja tidak bisa bergerak lagi. Sambil mementang jari tangan kanannya di atas kepala Cie Jiyak ia membentak. Awakah kau ingin rasakan enaknya Kiu Impekut Jiyau? Cie Jiyak meram dan menunggu kebinasaan. Biarpun kedua matanya buta, Ciasun tahu apa yang telah terjadi. Ia maju beberapa tindak dan berkata sambil menyoja. Nona sudah menolong jiwa kami ayah dan anak dan kami merasa berhutang budi. Apabila Ciu Kounio tidak mendusin dan terus melakukan perbuatan dua ik tidak pantas, ia tentu akan mendapat pembalasan yang setimpal. Tapi sekarang aku mohon Nona suka mengempuninya. Kim Mo Seong bisa berubah cepat sekali. Kata si baju kuning sambil melompat mundur. Bukie menghampiri dan mencekal tangan ayah angkatnya. Baru saja ia mengajak orang tua itu berlalu, mendadak Ciasun berkata. Tahan dulu. Sehabis berkata begitu ia menudin salah surang pendekta tua dari rombongan Siaulimpei. Hukgun pelek Ciu Sengkun, keluar kau. Bentaknya. Biarlah di hadapan Nghyong kita membuat satu perhitungan. Semua orang terkejut dan menengok ke arah yang dituding Ciasun. Pendeta itu yang mukanya jelek dan bongkok bunggungnya menggunakan jubah compang camping dan sedikit pun tidak menyerupai Sengkun. Baru saja Bukie mau memberitahukan hal itu kepada ayah angkatnya, Ciasun sudah berkata. Sengkun, kau bisa mengubah muka, tapi kau tak bisa mengubah suara. Begitu mendengar batukmu, aku lantas tahu kau siapa. Si tua menyeringai. Manusia buta, kau jangan bicara sembarangan. Katanya. Begitu mendengar suaranya, Bukie lantas saja mengenali bahwa dia itu memang benar Sengkun. Waktu berada di dalam karung di atas kong bengteng, ia pernah mendengar pembicaraan manusia jahat itu. Ia lantas saja melompat dan mencegat jalan mundur musuh besar itu. Goantin Taisu, Sengkun Ciam Pue. Katanya. Seorang laki dua harus berani berterus terang. Mengapa kau menyembunyikan muka mudri orang banyak? Dengan menyamar, banyak tahun Sengkun bersembunyi di Siaulim Sie. Banyak tahun ia mengatur siasat dan mengumpulkan kaki tangan untuk merebut kekuasaan. Menurut rencananya, hari ini ia akan mengadu domba para orang gagah, mencari tahu di mana adanya Tu Leong Tu, membinasakan Chia Sun dan akhirnya merampas kedudukan Hang Tio Siaulim Sie, sesudah membunuh Kong Boon dan Kong Ta Seng Cheng. Tapi di luar semua perhitungannya, munculah si baju kuning. Waktu nonasio itu merobohkan Chia Jia, hatinya mencelos dan tanpa merasa, ia batuk dua sewajarnya. Apa mau suara batuk itu didengar dan dikenali Chia Sun? Melihat Chia Sun memotong jalanan mundurnya, ia tahu semua rencananya telah wancur. Para pendekta Siaulim dengarlah. Teriaknya. Mokau mengacau tempat yang suci ini dan menghina partai kita. Hajar mereka. Bunuh mereka. Kaki tangan Seng Kun lantas saja menghunus senjata dan bergerak untuk menyerang. Selama beberapa hari Kong Tai menahan sabar dan berduka sangat, sambil memikiri keselamatan suhengnya yang sudah jatuh ke dalam tangan kaum pemerontak. Sekarang begitu mendengar perintah Seng Kun ia tahu, bahwa banyak orang akan mengorbankan jiwa. Ia menganggap, bahwa keselamatan Kong Bun seorang adalah soal kecil, jika dibandingkan dengan keselamatan ribuan manusia. Maka itu ia lantas saja berteriak. Tahan. Murid dua Siaulim tidak boleh bergerak. Dengarlah. Kong Bun Hang Tio sudah jatuh ke dalam tangan pengkhianat Cho Antin. Bekuk dia. Sesudah itu barulah kita menolong Hang Tio. Dalam sekejap keadaan berubah kalut. Kaki tangan Seng Kun ciut nyalinya. Di antara kekalutan, Bukia lihat Cie Jack tetap berduduk di tanah sambil menundukan kepala. Ia merasa tak tega dan lalu menghampiri, akan kemudian coba membangunkannya. Tapi Cie Jack mengibaskan tangannya dan buru dua kembali ke rombongan God B.Y.P. Sementara itu Cia Sun sudah bicara dengan Nyaring. Segala kejadian yang terjadi di hari ini adalah gara dua Seng Kun dan aku. Segala urusan, segala hutang-periutang haruslah dibereskan oleh kami berdua, suhu, Semua kepandaianku diberikan suhu, Seng Kun, seluruh keluarga ku dibinasakan olehmu. Kau adalah guruku dan musuhku. Hari ini kita perhitungan. Melihat usahanya untuk menjadi Hang Tio Siaulim Siai sudah gagal, di dalam hati Seng Kun lantas saja muncul lain tipu daya. Cia Sun banyak dosanya, sehingga Jita tidak bisa mengalahkannya, aku bisa menumplek semua kedosaan di atas kepadalnya. Pikirnya, semua kepandainya didapat dari aku dan kedua matanya buta. Mustahil aku tidak bisa merobohkannya. Memikir begitu ia segera membentak. Cia Sun banyak orang gagah binasa dalam tanganmu. Hari ini, bersama iblis dua mukau dan coba mengacau tempat suci ini. Biar bagaimanapun juga aku berkewajiban membersihkan rumah setangga itu sendiri dan menghukum murid Durjana. Dengan tindakan lebar, ia lalu menghampiri Cia Sun. Para Eng Hiong, dengarlah perkataanku. Teriak Cia Sun. Ilmu silat Cia Sun memang didapat dari Seng Kun. Tapi sebab maksudnya untuk memperkosa istriku tidak ada kesempatan, Seng Kun sudah membunuh ayah, ibu, istri dan anakku. Sekarang aku mau tanya, apakah pantas atau tidak pantas, jika aku mencari dia untuk membalas sakit hati. Pertanyaan itu disambut dengan teriakan bergemuruh. Pantas. Pantas. Di antara teriakan dua itu Seng Kun, mengirim pukulan ke kepala Cia Sun. Cia Sun mengengos dan pelak. Pukulan itu jatuh di pundaknya. Seng Kun. Katanya dahulu, waktu kau mengajar pukulan tiang hang keng tian, biang lala membentang langit, kau menggunakan Hun Goanir Hyekeng untuk melukai musuh. Mengapa kau tidak mengerahkan lewekang itu? Apakah lantarankah sudah terlalu tua dan tidak bisa mengeluarkan tenaga itu lagi? Memang Seng Kun tidak mengeluarkan Hun Goanir Hyekeng dan sebabnya begini, dia tahu Cia Sun memiliki kepandaian tinggi, sehingga pukulan pertama itu lebih banyak pukulan gertakan untuk menjajal dua. Diluar dugaan Cia Sun tidak berkelit. Sebab ia tidak menggunakan lewekang Cia Sun tidak terluka. Tanpa mengeluarkan sepatah kata Seng Kun mengirim pukulan kedua. Cia Sun hanya mengengos, ia masih belum membalas. Begitu lekas tangannya memukul angin, Seng Kun mengirim tendangan berantai yang mampir tepat di bawah iga. Tendangan itu disertai tenaga dalam yang hebat, sehingga tubuh Cia Sun bergoyan dua dan muntah darah. Giehu, balaslah. Mengapa Giehu tidak mau membalas? Teriak Bu Kie. Cia Sun tertawa getir. Dia guruku. Jawabnya. Sebagai murid aku pantas menerima satu pukulan dan dua tendangan. Tiba dua ia mengirim pukulan geledek. Mereka lantas saja bertempur mati duaan. Cia Sun tidak bisa melihat, tapi bertempur melawan Seng Kun, ia tak usah menggunakan matanya. Sebagai murid ia paham semua ilmu silat gurunya. Sesudah pukulan ini, ia tahu persis pukulan apa yang bakal menyusul. Perbedaan di antara mereka banyak terletak di tenaga dalam. Cia Sun lebih muda belasan tahun sehingga dalam tenaga ia lebih kuat dan lebih hulet. Diamping itu ia pernah melatih diri di pulau Penghwe itu yang sangat dingin. Latihan di hawa yang dingin itu banyak manfaatnya. Maka itulah, sesudah bertanding kira 200 jurus, ia belum jatuh di bawah angin. Sesudah pertempuran mencapai 200 jurus lebih, sekonyong dua Cia Sun berteriak keras dan mengirim tinjunya. Cia Siong Kun. Seru siang ciet, tetua Hong Tong Pei. Melihat pukulan dua Cia Sun, semua tetua Hong Tong Pei kaget tercampur heran. Ciet siang dicuri dari Hong Tong Pei. Tapi sekarang pukulan dua yang dikeluarkan Cia Sun banyak lebih dasyat dari apa yang dapat dikeluarkan oleh para tetua Kong Tong Pei sendiri. Begitu lekas Cia Sun menggunakan ciet siang kun, seng kun mundur berulang dua sehingga saban dua terdengar sorak-sorai gegap gempita. Permusuhan antara guru dan murid itu dan perbuatan seng kun banyak diketahui orang. Maka itu biarpun Cia Sun banyak dosanya dan sering membunuh orang simpati para hadirin masih tetap diberikan kepada dirinya dan semua mengharap ia bisa mendapat kemenangan. Sedang orang lain bergirang, buku kaget dan berkhawatir. Celaka. Ia mengeluh. Seng kun menggunakan siaulim kiyu yang keng yang didapatinya sesudah berguru dengan kong kian seng ceng. Giehu belum mengenal ilmu itu. Dalam latih ciet siang kun tergesa dua Cia Sun memang sudah mendapat luka di dalam. Hal ini diketahui oleh seng kun. Ia berlagak keteter dengan saban dua mengeluarkan siaulim kiyu yang keng. Acap kali Cia Sun memukul, ia segera menangkis. Dengan kiyu yang keng, ia memunahkan tujuh bagian tenaga pukulan itu dan memulangkan yang tiga bagian ketubuh Cia Sun. Demikianlah, di luar Cia Sun kelihatannya berada di atas angin, tapi sebenarnya makin lama lukanya jadi makin hebat. Bukan main bingungnya bu kiyu. Kesempatan membalas sakit hati sudah dicari dua ayah angkatnya selama puluhan tahun. Tapi sekarang sesudah mendapat kesempatan itu, seng giyahu berbalik menghadapi maut. Ia tahu bahwa dalam puluhan gebrakan lagi, seng ayah angkat akan muntah darah dan binasa. Goantin. Kata Kong Tai denga suara dingin. Apakah suhengku mengajar kiyu yang keng kepadamu supaya kau menggunakannya untuk mencelakai manusia? Seng kun tertawa dingin. Insu binasa di bawah pukulan chit sing kun. Jawabnya. Hari ini aku akan membalas sakit hati insu. Binatang seng kun. Mendadak Tio Beng berteriak. Kiyu yang keng Kong kian seng ceng banyak lebih kuat dari yang dimiliki olehmu. Mengapa dia tidak bisa tertahan terhadap chit sing kun? Kong kian tai su sudah dicelakai olehmu. Kau lah yang menipu ia membujuk supaya ia suka mendamaikan permusuhanmu dengan cia tai hiap. Kau sudah menipu ia, supaya ia suka menerima pukulan dua tanpa lantas. Huhuhu liat. Liat. Siapa yang berdiri di belakangmu dengan muka berlumuran darah? Kong kian seng ceng. Ya memang kong kian seng ceng ik berdiri di belakangmu. Seng kun tahu bahwa Tio Beng berdusta. Tapi sebab ia memang berdosa, perkataan dua itu sudah membangunkan bulu romanya. Tiba dua pukulan menyambar ia menangkis dan membalas. Tubuhnya bergoyang dan sekali ini ia tidak mundur. Ternyata dalam merasa seramnya karena mendengar perkataan nona Tio, ia tidak bisa menggunakan siau lin kiyu yang keng. Ia merasa darah di dadanya bergolak dua buru dua. Tiba dua ia menggunakan taktik berlari dua di seputar Chia Sun sambil menenteramkan jalannya pernapasannya. Kong kian seng ceng, jangan lepaskan dia. Teriak pula nona Tio. Tiup belakang leharnya. Benar. Kau mati di taknan murid, dia juga harus mampus di tangan muridnya. Ini hal yang dinamakan membayar hutang. Langit ada matanya. Jantung sengkun berdenyut lebih keras. Tiba dua ia merasa lehernya ditiup angin. Di puncak itu memang banyak angin tapi bagi sengkun usapan angin itu menyelamkan hatinya. Melihat perubahan pada sikap sengkun, Tio Beng lantas saja berteriak. Ha, ha. Sengkun, coba kau menengok dan lihat siapa di belakangmu. Kau tidak berani? Lihatlah bayangan hitam di atas bumi. Mengapa di atas bumi terdapat tiga bayangan manusia sedang yang berkelahi hanya dua orang? Mendadak tinju Chia Sun menyambar. Sengkun tidak keburu mengerahkan kiu yang kang ia menangkis dengan lewekang biasa. Begitu kedua tangan kebentroh, tubuh ketua lawan bergoyang dua dan masing dua terhuyung beberapa tindak. Sekarang sengkun baru mendapat lihat bahwa Bayangan manusia. Yang ketiga sebenarnya bayangan batang pohon Siong yang patah. Melihat lihainya si murid, makin lama sengkun jadi makin bingung. Menurut pendapatnya jika ia mau meloloskan diri, jalan satu-duanya ialah menjatuhkan Chia Sun. Tiba dua bayangan batang pohon memberi ilam kepadanya. Dengan tindakan tidak bersuara, ia mundur dua tindak ke arah batang pohon itu. Chia Sun merangsek, dia mundur lagi. Ia ingin memancing lawan ke pohon itu. Giehu, hati dua di bawah kaki. Teriak Bukie. Chia Sun terkejut buru dua ia melompat ke samping. Tapi karena keterlambatan itu sengkun, mendapat kesempatan baik. Ia segera mengirim pukulan yang tak bersuara ke dada dan begitu lekas telapak tangannya menyentuh dada, ia mengeluarkan lewekang yang sehebat duanya hingga tanpa ampun lagi Chia Sun robih terjengkang. Dengan girang sengkun melompat dan menendang kepala muridnya. Pada detik terakhir Chia Sun menggulingkan diri dan kemudian melompat bangun. Mulutnya mengeluarkan darah dan mukanya menakutkan. Sambil berdiri tegak perlahan dua sengkun mengirim pukulannya. Sebagai mana diketahui, Chia Sun menangkis setiap pukulan dengan menggunakan kupingnya, dengan mendengari sambaran angin dari pukulan musuh. Serangan sengkun mengirim pukulan yang tak bersuara dan ia tak berdaya. Sekali lagi ia kena dipukul pundaknya. Ia menghadapi bencana. Banyak berteriak terian mencaci. Sengkun yang licik, tapi manusia itu tidak meladani. Pakaian Bukie basah dengan keringat. Ia mencekal tangan Tio Beng dan berkata dengan suara gemetar. Beng Moai, tolong lekas jalan apa? Asal kau setuju menggunakan senjata rahasia untuk membutakan kedua mati manusia itu? Tanya Nona Tio. Bukie menggelengkan kepala. Biarpun mesti mati, Gio pasti tak suak aku melakukan perbuatan itu. Jawabnya. Sementara itu, perlahan dua cuaca berubah gelap. Tiba dua terdengar teriakan. Tian kau makan matahari. Tian kau makan matahari. Bukie menengadah. Ia lihat matahari sompelak separoh. Itulah gerhana matahari. Keadaan berubah kalut sebagian orang mendungak ke atas, sebagian terus menonton pertempuran dan sebagian pula berlutut ke arah matahari sambil manggut dua kepala. Bangsat. Sengkun. Cacit Yobeng. Kau terlalu jahat, sehingga luhiannya, langit, sendiri tidak bisa mengampuni kau lagi. Lihatlah. Langit mengunjuk ke angkerannya untuk menumpas kau. Hari ini kau harus mampus, rohmu akan dilemparkan ke gunung golok dan digodok dalam kuali minyak mendidih dan sepanjang masa kau tidak akan bisa dilahirkan lagi di dalam dunia. Melihat perubahan di langit itu dan makin lama cuaca makin gelap. Sengkun yang memang sudah goncang hatinya jadi ketakutan. Ia menyerang mati dua andengan maksud mencari lowongan untuk kabur ke bawah gunung. Tapi Chia Sun yang bertekad untuk membalas sakit hatinya, tidak memperdulikan apapun juga dan terus mendesak sehebat duanya, sehingga ia tak mendapat kesempatan untuk meloloskan diri. Sekonyong dua terdengar berkokoknya ayam jago di bukit dan beberapa saat kemudian, seluruh permukaan matahari sudah ditutup oleh bayangan rembulan. Keadaan berubah jadi gelap gulita. Di tempat jauh terdengar geram pekek dan jeritan macam dua binatang buas, dicampur dengan menyalaknya kawanan anjing. Keadaan benar dua menyeramkan. Orang dua yang berada di situ adalah jago dua rimba persilatan, tapi tak urung bulu Roma mereka bangun semua. Gerhana matahari sekali ini memang luar biasa, langit gelap gulita seperti malam. Dengan adanya perubahan alam ini sengkun yang matanya terang jadi gelap seperti buta. Dengan hati kederia menggunakan siasat mundur, tapi Chia Sun Titka memberi hati kepadanya. Beberapa saat kemudian ia berteriak aduh, sebab dadanya kena pukulan Chit Siangkun yang hebat. Tapi memang dia bukan manusia bodoh. Sesudah kena pukulan hebat, ia mundur dengan mengubah kera berkelahi. Ia sekarang menggunakan siau kinhanciu yaitu ilmu mencengkram, memiting, membanting dan sebagainya dalam perkelahian rapat. Dengan ilmu itu ia tak perlu menggunakan mata. Sambil menggeram Chia Sun pun melawan ilmu yang serupa. Dalam kegelapan para hadirin hanya mendengar suara bentrokan dua tanya nyaring dasyat. Bukie mendengari dengan hati berdebar dua ia tidak bisa membantu dan juga tidak bisa melihat jalan perkelahian. Dengan mendengar teriakan Tian Kau makan matahari. Chia Sun tahu apa yang sudah terjadi. Ia sendiri sudah buta selama 20 tahun lebih. Ia sudah biasa dengan kebutaan itu dan kupingnya sedikit banyak sudah bisa menggantikan peranan mata. Di lain pihak, Sengkun tidak pernah bertempur Dengna kegelapan total, dalam keadaan daman kedua matanya tidak bisa digunakan. Chia Sun tahu bahwa selama kegelapan total ia memang di atas angin. Ia tidak boleh membuang Wokatu dan ia segera menyerang Dengna sehebatnya, dengan seantro kepandayan dan tenaganya. Waktu Sengkun menyerang dengan Xiao Na Chiu ia pun segera menggunakan ilmu tersebut. Sesudah beberapa gebrakan, mendadak, mendadak Chia Sun mementangkan kedua tangannya dan mencoba mengacip igam musuhnya. Sengkun girang kena. Ia berteriak sambil menusuk kedua matu Chia Sun dengan dua jari tangannya. Itulah pukulan Xiang Leong Chiu Ko. Pukulan ini tidak luar biasa, tapi kalai digunakan dalam Xiao Kin Na Chiu, bahayanya sangat besar. Jika musuh mengegos, si penyerang bisa mengirim pukulan susulan dengan tangan kirinya dan kedua pukulan itu pasti akan menghantam kepala. Xiang Leong Chiu Ko sepasang naga berebut mutiara. Tapi di luar dugaan Chia Sun tidak berkelit. Ia pun membentak kena. Dan menusuk mati Sengkun dengan pukulan Xiang Leong Chiu Ko juga. Pada detik kedua jarinya amblas di mata Chia Sun, hati Sengkun mencelos karena tanpa tercegah lagi, kedua matanya pun kena tusukan jari. Ketika itu matahari mulai mengintip dan di antara cuaca remang dua, pada hadirin bisa melihat kedua lawan itu sekarang berdiri seperti patung dengan metu mengucurkan darah. Sengkun sudah jadi orang buta, sedang Chia Sun yang memang sudah buta, hanya mendapat luka biasa. Enak jadi orang buta? Tanya Chia Sun dengan suara dingin dan hampir berbareng, ia menghantam dengan tinjunya. Pukulan Chit Xiang Kun kena tepat di dada Sengkun. Dengan tinju kiri ia mengirim tonjokan kedua. Sengkun terhuyung, tubuhnya membentur batang siang DNA mulutnya memuntahkan darah. Segala apa ada pembalasannya. Sian Chai. Sian Chai. Seru Tau Woki. Chia Sun terkejut. Tinjunya yang sudah terangkat diturunkan lagi. Sebenarnya aku ingin menghadiahkan kau dengan 13 pukulan Chit Xiang Kun. Katanya. Tapi sebab sekarang kau sudah musnah dan kau sudah menjadi orang bercacat, maka aku tak bisa turunkan 11 pukulan lagi. Melihat Chia Sun mendapat kemenangan para hadirin bersorak-sorai. Mendadak Chia Sun bersilah di tanah dan tulang duanya mengeluarkan suara peratak-perotok. Bukie terkesiap. Ia tahu ayah angkatnya sedang membalik aliran hawanya untuk memusatkan. Rat memusnahkan mungkin harusnya, kepandainya sendiri. Gie Hu, jangan. Teriaknya. Ia memburu tapi baru saja ia menempelkan telapak tangannya di punggung. Seng ayah angkat untuk mengirim Kiu Yang Chin Hie. Chia Sun sudah melompat bangun dan memukul dadanya sendiri, sehingga ia lantas saja muntah darah. Buru dua bukie mencekal tangan orang tua itu. Dengan hati mencelos, ia mendapat kenyataan, bahwa Sang Gie Hu tidak bertenaga lagi. Semua ilmu silatnya sudah musnah dan sukar dipulihkan lagi. Sengkun. Kata Chia Sun. Kau sudah membinasakan semua keluargaku. Hari ini aku membalas sakit hati dengan membutakan kedua matamu dan membinasakan ilmu silat suhu, ilmu silatku diberikan olehmu. Hari ini aku memusnahkannya dan memulangkannya kepadamu. Mulai saat ini, antara kita berdua sudah tidak ada sangkutan lagi. Semua budi dan semua sakit hati sudah dibayar lunas. Kau selamanya tak akan bisa melihat aku, sedang aku pun tak akan bisa melihat mukamu lagi. Sengkun menutup matu dengan kedua tangan dan tidak mengeluarkan sepatah kata. Para orang gagah saling mengawasi. Mereka tak nyana, bahwa permusuhan antara guru dan murid itu akan berakhir secara begitu. Sementara itu Chia Sun sudah bicara dengan suara nyaring. Aku Chia Sun berdosa besar dan aku sama sekali tidak duga, bahwa aku bisa hidup sampai hari ini. Sekarang, jika di antara para nghiong ada yang sanak keluarganya dibinasakan olehku, maka ia boleh lantas saja maju untuk ambil jiwaku. Bukie, kau jangan merintangi dan juga tidak boleh membalas sakit hati, supaya kau tidak menambah kedosaanku. Dengan air matu berlinang, si anak mengangguk. Untuk beberapa saat seluruh lapangan sunyi senyap. Sesudah melihat apa yang terjadi, banyak orang yang menganggap bahwa turun tangan terhadap Chia Sun di waktu itu bukan perbuatan seorang ksatria. Tiba dua seorang pria maju dan berkata, Chia Sun, ayahku, itu Chia Tincin Lam Huelo Ohyong binasa dalam tanganmu. Aku ingin membalas sakit hatinya. Benar, ku yang boleh lantas turun tangan. Jawabnya. Orang sihu itu segera menghunus golok. Bukan main bingungnya Bukie. Ia serba salah. Tubuhnya gemetaran dan tanpa merasa ia maju beberapa tindak. Anak Bukie. Bentak Sang Yehu. Kalau kau merintangi, artinya kau anak tidak berbakti. Sesudah aku mati, kau boleh periksa penjara di dalam tanah dan kau akan tahu segala apa. Orang sihu itu mengangkat goloknya sampai di batas dada. Tiba dua air matanya mengucur. Ia meludahi muka Chia Sun dan berkata dengan suara parau. Di waktu hidup, Sian Hau, mendiang ayah, seorang gagah. Jika tohnya angker, ia tentu tidak setuju jika aku membinasakan seorang buta yang tidak bisa melawan lagi. Goloknya jatuh dan sambil menekap muka dengan kedua tangannya, ia lari balik ke orang banyak. Seorang wanita setengah tua maju dan berkata, Chia Sun, aku ingin membalas sakit hati kakakku. Im yang panku anciin penghui. Ia mendekati, meludahi dan berlalu sambil menangis. Melihat tayah angkatnya dihinakan tanpa bergerak, hati Bukie seperti disayat pisau. Dalam rimba persilatan hidup atau mati di pedang kecil. Yang dianggap sebagai urusan besar ialah hinaan. Kata orang, orang gagah boleh dibunuh, tak boleh dihina, meludahi muka adalah salah satu hinaan terhebat, tapi Chia Sun menelannya dengan segala kerelaan. Ini merupakan bukti, bahwa ia sungguh dua merasa menyesal akan perbuatannya yang dulu dua. Demikianlah seorang demi seorang maju menghampiri untuk membalas sakit hati sana keluarganya. Ada yang meludahi, ada yang menggelepok, ada pula yang mencaci. Chia Sun menerima itu semua dengan kepala menunduk dan mulut membungkam. Sesudah 30 orang lebih melampiaskan ganjelannya, majulah seorang imam yang jemgotnya panjang. Pintu membuktikan bahwa Chia Tai sebenarnya seorang mulia. Pintu sendiri pernah membinasakan banyak orang baik, orang dua jalanan putih maupun orang dua jalanan hitam. Apabila Pintu membalas sakit hati terhadap Chia Tai Hiap, lain dua orang juga tentu akan mencari Pintu untuk membalas dendam sakit hati mereka. Sesudah berkata begitu, ia menghunus pedang, mementil badan pedang yang lantas patah dua dan melemparkan gagang senjata itu di tanah. Sesudah memberi hormat dengan membungkuk, ia berlalu sambil menundukan kepala. Para hadirin lantas saja mengutarakan pendapat mereka dengan bisik dua. Nama Tai Hiakou tidak banyak kenal orang. Tak dinyana, ia mempunyai kepandayan tinggi. Apa yang sangat mempengaruhi orang adalah sikapnya dan dada yang lapang. Sesudah mendengar teguran Tai Hiakou, rasanya tak ada orang lagi yang menghina Chia Sun. Tapi di luar dugaan, dari rombongan Cobi Yee Pei keluarlah seorang pendekta tua. Ia menghampiri Chia Sun dan berkata, Kau sudah membunuh suamiku, tapi cukuplah jika aku meludahimu kamu. Ia lantas saja menyemburkan ludahnya ke muka Chia Sun. Orang yang berkuping tajam lantas bisa mendengar bahwa dalam semburan ludah itu mengandung sesuatu. Chia Sun bahwa sebatang paku sedang menyambar. Ia tidak berkilat dan hanya berkata di dalam hati. Tanda petik. Kalau aku mati sekarang, aku mati agak terlambat. Pada saat yang sangat penting mendadak tubuh si baju kuning melesat dan tangan bajunya menggulung senjata rahasia itu. Sutai siap panamanu. Bentaknya. Nia Kowet terkesiap. Aku Ceng Chiao. Jawabnya. Hektometer. Ceng Chiao. Ceng Chiao. Sebelum kau menjadi pendeta siapa suamimu. Kera bagaimana Chia Tai Hiap membinasarkan dia? Perlu apa kau bertanya begitu melit? Chia Tai Hiap menyesal akan perbuatannya yang dulu dua. Kalau yang maju adalah orang ik benar dua mau membalas sakit hati ayah atau sanak lain biarpun dicincang, Chia Tai Hiap akan menerima dengan rela dan orang luar tidak boleh mencampuri. Tapi manakala yang turun tangan merupakan manusia yang mau memancing ikan di air keruh yang mau membunuh untuk mulut orang, maka siapapun juga boleh mencampuri. Dengan Chia Tai Hiap aku tak punya permusuhan. Perlu apa aku membunuh orang untuk menutup. Ceng Chiao tidak meneruskan perkataan. Ia tahu bahwa dalam kaget dan takutnya, ia sudah kesalahan omong. Paras mukanya pucat pasti dan ia melirik Chiu Chia Jia. Benar, kata si baju kuning. Dengan Chia Tai Hiap kau tidak mempunyai permusuhan apa kau membunuh orang untuk menutup mulutnya? Hektometer, dua belas pendeta wanita Gold B.Y.P. dari tingkatan Ceng Hiau Om, Ceng Hie, Ceng Chiao semuanya menjadi pendeta sedari masih gadis. Dari mana datangnya suami tanpa menjawab Ceng Chiao balik kerombongannya? Mana boleh kau berlaku begitu saja? Bentak si baju kuning sambil melompat. Dengan beberapa lompatan ia sudah mencegah Niko Wetia menotong pinggang dan menendang sehingga Ceng Chiao lantas saja roboh. Si baju kuning tertawa dingin. Chiao Kau Nio, susah membunuh orang untuk menutup mulutnya. Katanya, jangan omong kosong kau, kata Cie Jack dengan suara dingin. Ceng Chiao Suci memang mau membalas sakit hatinya. Ia mengibaskan tangannya dan berkata pula. Banyak murid partai lurus bersih tak membedakan lagi mana yang lurus mana pula yang sesat dan sudah rela bersatu padu dengan kawanan siluman. Gobi Yee Pei tak boleh turut masuk di air kotor. Hayo kita pulang. Semua murid Gobi Yee lantas saja bersiap untuk berangkat. Beberapa anara mengawasi Ceng Chiao yang rebah di tanah. Mereka tak tahu apa Ceng Boon Jin mereka akan menolong atau akan membiarkan saja saudara seperguruannya yang roboh itu. Sementara itu terdengar bentakan Kong Tai. Koan Tin. Lekas perintahkan kaki tanganmu melepaskan Hang Tio. Jika terjadi sesuatu yang tak diharapkan, kedosaanmu akan lebih besar lagi. Sengkun terawa getir. Sesudah urusan sampai di sini biar kita mati bersama dua. Katanya. Andai kata mau sekarang aku pun tak bisa menolong lagi si Huo Siu Tua Kong Bun. Apa kau buta? Apa kau tak lihat sinar api? Kong Tai tekejut. Ia mengawasi ke bawah bukit dan benar saja di kuil Siu Lim Siu terlihat berkobar api. Celaka. Tamo Tong terbakar. Serunya. Lekas padamkan api semua pendekta Siu Lim yang berada di situ lantas bergerak untuk turun bukit guna memadamkan api. Tiba dua terlihat semburan dua air yang panjang seperti naga putih dan tak lama kemudian api sudah dapat dikuasai. Kong Tai merangkap kedua tangannya. Kuil kami terbebas dari kemusnahan. Beberapa saat kemudian dua pendekta mendaki bukit dengan berlari dua. Melaporkan kepada Su Siu Tua. Kata yang satu kepada Kong Tai kaki tangan Go Antin telah membakar Tot Motol. Syukur beribu syukur, para Ang Hiong dari Ang Sui Kie keburu menolong dan sekarang sudah dipadamkan. Kong Tai menghampiri bukia dan merangkap kedua tangannya. Bahwa kuil Siu Lim Siu terbebas dari kemusnahan adalah karena pertolongan Tio Kau Chu yang sangat besar. Katanya, semua anggota Siu Lim tak akan melupakan budi yang sangat besar itu. Bukie membalas hormat. Hal ini hanya sepantasnya saja dan Tai Su tak usah berkata begitu. Jawabnya, Kong Boon Su Heng dikurung di Tatmo Ih oleh murid dua itu. Kata pula Kong Tai. Walaupun kebakaran sudah dipadamkan, aku masih belum tahu nasib Su Heng. Tio Kau Chu dan yang lain dua tunggulah sebenaran di sini, loolap ingin pergi menyelidiki. Sengkun tertawa terbahak dua. Tubuh Kong Boon dilabur minyak kerbau dan minyak babi. Katanya. Begitu api berkobar, begitu ia tamat riwayatnya. Ang Sui Kia bisa menolong Tatmo Ih, tapi tak akan mampu menolong si tua. Kalau Ang Siu Kia tak bisa, masih ada Hong Tau Kie. Kata seorang yang sedang mendaki puncak bukit. Orang itu adalah Hoan Yao. Ia muncul bersama Gan Hoan, Chiang Kiai Si Hong Tau Kie, dan seorang pendekta tua yang dipapah mereka. Orang dua tahu, bahwa pendekta yang dipapah itu bukan lain daripada Hang Tio Seng Cheng. Mereka mendapat luka dan pakaian mereka terbakar di sana-sini. Kong Cai membuta dan memeluk Su Heng-nya. Su Heng. Katanya dengan suara parau, Sutemu tak punya kebecusan dan berdosa besar. Kong Boon tersenyum. Kalau Hoan Siu Kiu dan Gan Siu Kiu tidak keburu muncul dari terowongan, aku tak akan bisa bertemu lagi dengan kau masih bernapas. Katanya. Kepandayan Hao Tau Kiai dalam membuat terowongan tiada bandingannya di dalam dunia. Kata Kong Cai dengan suara kagum dan berterima kasih. Ia berpaling kepada kedua penolong itu dan membungkuk. Hoan Siu Kiu. Katanya pula. Luo Chang pernah berlaku tak pantas terhadapmu dan aku harap Kasudi memaafkan. Luo Cheng sekarang membatalkan perjanjian bertemu di Banho Atsie. Luo Cheng tidak berani pergi ke situ. Dalam rimba persilatan, tak menempati janji dipandang sebagai hal yang lebih memalukan daripada kalah berkelahi. Bahwa Kong Cai lah menarik pulang janjinya dan menyerah kalah. Merupakan bukti, bahwa ia merasa sangat berhutang budi kepada Hoan Yao. Kedua tokoh itu memang saling menghargai. Mulai dari waktu itu mereka menjadi sahabat karib. Oh, nolo dwo nol, oh dalam usaha busuknya. Sengkun sudah membuat rencana yang diperhitungkan masak dua. Sebelum pembukaan Nghyong Tai Wee ia berhasil membokong Kong Boon dengan totokan DNA. Kemudian mempenjarakan pemimpin itu di ruangan Tai Moin, yang diisi dengan rumput, kayu kering, tahan dua api. Ruang itu lalu kemudian dijaga oleh kaki tangannya Iksetia. Dengan Kong Boon sebagai tanggungan, ia berhasil menundukkan Kong Cai. Ia mengancam bahwa jiwa Kong Cai membantah perintahnya, Kong Boon akan segera dibakar. Sesudah usahanya gagal, ia memberi isyarat supaya kaki tangannya segera membakar Tat Mo'i. Ia mengharap selagi para Nghyong dan para pendeta berusaha memadamkan api, kawan duanya akan bisa ditolong dirinya. Tapi dalam pada itu telah terjadi sesuatu yang tak pernah diduga olehnya. Begitu tiba di kaki gunung Sao Sitsan, pada sebelum bertemu dengan Bu Kie, Yosiao memerintahkan Hong Tau Kie membuat terowongan ke kuil Siao Lim Sie. Tujuannya ialah untuk menolong Chiasun. Tapi belakangan ternyata bahwa Chiasun bukan dipenjarakan di dalam kuil. Penukaran patung Tat Mo Chow Su dalam Tat Mo'i dilakukan oleh orang dua Hong Tau Kie. Waktu sengkun terlocot topengnya. Tio Beng dan Yosiao lantas bisa menduga apa yang akan terjadi. Sesudah berdamai, mereka minta Ho An Yau memimpin Ang Sui dan Hong Tau Kie untuk memadamkankan kebakaran dan menolong Kong Bun di Tat Mo'i. Tapi karena rapihnya persiapan, maksud menolong tercapai, Hong Tau Kie menderita kerusakan dan ketiga anggotanya mengorbankan jiwa. Kalau Ho An Yau dan Gian Ho An tidak menggunakan terowongan waktu kabur dengan membawa Kong Hun maka mereka bertiga pun akan binasa. Kebakaran itu hanya merusak Tat Mo'i dan beberapa bangunan lain. Tai Hiong Po Tian Chengkeng Dok Lo Han Hiong dan lain dua gedung dapat diselamatkan. O, Nolo Dwo Nol, O sesudah berdamai dengan Kong Tai. Kong Bun segera mengeluarkan perintah supaya semua kaki tangan sengkun dipenjarakan di belakang kuil menunggu keputusan. Sengkun sudah berdiam lama di Siao Lim Sie dan Kon Cho duanya berjumlah tidak sedikit. Tapi melihat kepala mereka sudah direbohkan Hong Tau Ketolongan, orang dua itu tidak berani melawan di bawah pimpinan Siu Cholo Hantong mereka digiring turun bukit. Sesudah itu Bukie mendapat kenyataan bahwa dalam kekalutan, ciejak dan rombongannya sudah berlalu, dengan meninggalkan Cheng Chiao yang masih rebah di tanah. Bukie menghampiri si baju kuning dan sambil menyoja, ia berkata, dua kali Tio Bukie menerima pertolongan Chie Chie. Untuk itu aku hanya mengaturkan banyak dua terima kasih. Di samping itu, aku mohon tanya si dan nama Cici yang mulia, supaya si yang malam aku bisa mengingatkannya. Sinona tersenyum. Ia menjawab dengan kata ik merupakan sajab. Di belakang gunung Ciong Lemsan, terdapat kuburan mayat hidup, burung Raja Wali Sakti dan pasangan pendekar tak muncul lagi dalam dunia Kangou. Seria ia berkata begitu, ia membalas hormat dan kemudian, ia mengulapkan tangan ke arah delapan pengiringnya. Sesaat kemudian, bersama delapan wanita baju putih dan hitam itu, ia turun bukit. Bukie memburu. Cici tahan dulu. Serunya. Si Nona tidak meladani dan berjalan terus. Yo Cici. Yo Cici. Panggil Su Heng Se. Segala urusan kepang kemohon bantuan kau cu. Kata si baju kuning sambil berjalan terus. Bukie menerima perintah. Terima kasih. Perkataan terima kasih. Itu terdengar jauh sekali karena si Nona sudah menggunakan ilmu mengentengkan tubuh. Sesudah itu, Bukie mendekati Chia Sun. Giehu. Panggilnya. Air matanya mengucur. Anak Edan. Kata Seng Giehu sambil tertawa. Atas petunjuk Seng Wie Koceng aku sekarang baru mendusin. Segala hutang duaku telah dibereskan. Kau sebenarnya harus merasa girang. Mengapa kau berduka? Sebab ilmu silatku musnah? Apakah kau ingin aku menggunakan lagi ilmu iut untuk melakukan perbuatan dua berdosa? Giehu benar. Kata si anak dengan suara perlahan. Chia Sun lalu menghampiri Kong Bun dan berlutut. T.E. Kau berdosa besar dan memohon Hang Tio Sudi menerima Teo Chu sebagai murid. Katanya. Sebelum Kong Bun menjawab, Tau Woke mendahului. Mari. Biar Loo Ceng saja yang mengambil kau sebagai murid. Teo Chu tidak berani mengharap begitu besar. Kata Chia Sun. Chia Sun berkata begitu sebab jika ia mengangkat Kong Bun sebagai guru, ia berada di tingkatan Goan. Sedang jika ia mengambil kedudukan tingkatan Kong. Yang bersamaan tinggi dengan Kong Bun dan Kong Tie. Fui. Bentak Tau Woke. Kong Kosong. Goan. Juga sama kosongnya. Kau sungguh tolol. Chia Sun tertegun, tapi ia lantas mendusin. Guru kosong, murid kosong, tak ada dosa, tak ada mulia, tak ada jasa. Katanya. Tau Woke tertawa terbahak dua. Sekarang kau sudah menjadi anak murid kami. Katanya. Kamu tak usah mengubah nama. Kau mengerti maksudku? Mengerti. Jawabnya. Segala apa hanya merupakan bayangan kosong. Jangankan nama sedangkan tubuh pun pada hakikatnya sesuatu yang tak ada. Chia Sun seorang yang bun bucoan kai, paham surat dan silat. Sesudah mendapat petunjuk Tau Woke, ia segera dapat menangkan inti sari daripada pelajaran Seng Buddha. Belakangan ia menjadi salah seorang pendeta suci. Bukie menyaksikan dan mendengar itu semua dengan rasa girang tercampur duka. Mari. Kata Tau Woke akhirnya sambil menuntun tangan Chia Sun dan bersama kedua saudara seperguruannya, ia turun bukti. Kong Bun, Kong Cai, Bukie dan yang lain dua memberi hormat dengan membungkuk. 30 tahun yang lalu Kim Mo Seong melakukan perbuatan dua yang menggemparkan dunia Kang O. Sekarang ia masuk di pintu kosong. Mengingat itu semua, banyak orang menghela nafas dengan rasa terharu. Sesudah ketiga pendeta dan Chia Sun berlalu sambil merangkap kedua tangannya, Kong Bun berkata. Kami merasa malu, bahwa berhubung dengan terjadinya pengkhianatan kami tak bisa melayani para Nghiongnya secara pantas. Sekarang kita berkumpul. Entah kapan kita bisa berkumpul pula. Mengingat itu kami memberanikan diri untuk mengundang kalian guna mengasuh sehari dua hari di kuil kami. Bersama tuan rumah, para tamu lantas saja kembali ke kuil Siaw Lim Siyie, di mana sudah disediakan makanan Chia Chai. Sesudah itu diadakan sebah yang untuk rohnya orang dua gagah yang membuang jiwa dalam pertempuran. Untuk Bukie, selesainya Nghiong Taihwe belum berarti hilangnya banyak tanda dua di dalam hatinya. Masih banyak hal yang belum terang baginya. Chia Sun sudah berlalu sebelum memberi keterangan. Bukie merasa bahwa banyak pertanyaan yang belum terjawab, mempunyai sangkut laut dengan Chia Jiak. Ia seorang mulia dan ia masih belum melupakan kecintaan dahulu. Maka itu ia menghibur diri sendiri dengan memikir, bahwa soal dua itu sebaiknya jangan diselidiki terlalu mendalam supaya nama Chia Jiak jangan jadi lebih rusak. Sesudah bersantap, ia pergi ke tempat Kaipang untuk membicarakan soal dua partai pengemis Dengah Su Hang Sa dan nama Ting Lo O. Selagi beruntun, mendengar Swaye Poet. Tak menerobos masuk dan berkata, Kau cu, Butong Siahyap datang berkunjung. Ia mengatakan, ada urusan penting yang mau dibikrakan. Bukie terkejut. Apa ada sesuatu ik terjadi atas diri Tai Suhu? Tanyanya di dalam hati. Buru dua ia keluar menyambut. Sesudah memberi hormat dengan berlutut, hatinya baru agak lega sebab lihat paras muka Tio Siawku tenang dua saja. Apa Tai Suhu baik? Tanyanya. Tak kurang suatu apa. Jawabnya. Di Butong San aku mendapat tuarta bahwa dua laksa tentara Goan sedang menuju ke Siaw Lemsie dengan maksud yang tidak baik terhadap Peng Hiong Tai Hue. Maka itu, baru dua aku datang di sini. Mari kita beritahukan Hang Tio. Kata Bukie. Mereka segera pergi ke ruangan Bealkang dan menemui Kong Bun. Sesudah berpikir sejenak, Kong Beng berkata. Soal ini sangat besar. Kita harus berdamai dengan para orang gagah. Ia segera memerintahkan dibunyikannya lonceng dan mengumpulkannya semua orang di Tai Hiong Potan dan mendengar laporan Tio Siong Ki. Semua orang terkejut dan beberapa antaranya lantas saja mengutarakan pikiran yang berdarah panas mengusulkan supaya mereka turun gunung dan melabrak tentara musuh. Yang lebih tenang mengenakan bahwa gerakan tentara Goan itu belum tentu ditujukan kepada Siaw Lemsie. Aku mengerti bahwa Mongol. Kata Tio Siong Ki. Aku dengar dengan Kuping sendiri bahwa pasukan itu benar dua mau menyerang Siaw Lemsie. Menurut pendapatku, tentara kerajaan menyerang karena mereka menduga bahwa berkumpulnya kita di sini mempunyai tujuan untuk merusakkan mereka. Kata Kong Bun. Kita paham ilmu silat dan kita tak takut kawanan Tai Kyo, musuh datang harus disambut. Air datang harus dibendung. Kita tak usah takut. Belum habis Kong Bun bicara beberapa orang sudah menepuk dua tangan untuk menyatakan persetujuannya. Sesudah sambutan meredah, Kong Ben selanjutnya. Akan tetapi kita orang dua rimba persilatan, biasa bertempur satu melawan satu. Kita berkelahi dengan tangan kosong atau dengan senjata rahasia. Berkelahi dengan menunggang senjata panjang seperti tombak dan sebagainya, kita belum punya pengalaman. Maka itu menurut pikiran Lo Olap, sebaiknya para nekeliong bubar dan pulang ke masing dua tempatnya. Mendengar saran itu untuk beberapa saat semua orang membungkam. Aku sendiri tidak setuju. Kata Bu Kie. Pertama kalau kita bubar Tat Kou akan mengatakan bahwa kita takut terhadap mereka. Kedua bagaimana dengan para Suhau yang berdia di kuil ini? Kong Bun tersenyum. Kalau tentara Goan lihat bahwa yang berada di sini hanya para pendeta dua dan bukan orang dua Kang Ou, mereka tentu tak akan berbuat apa dua. Katanya. Semua orang mengerti bahwa Kong Bun berkata begitu karena tidak mau meremilit orang. Para tamu datang atas undangan Siaulim Sia. Kong Bun tak mau mereka mengorbankan jiwa karagara dua orang Siaulim Sia. Tapi orang dua ik berada di situ adalah laki dua sejati. Mana bisa mereka mundur dalam menghadapi musuh? Di hadapan Hang Tio dan para Hang Hiong aku yang rendah sebenarnya tidak boleh banyak mulut. Kata Yosiau. Pada hakikatnya setiap orang yang berada di sini mempunyai kewajiban untuk melawan musuh. Menurut pikiranku kita sebaiknya mencari daya untuk memancing Tat Kou di mana bisa menggempur mereka. Sedapat mungkin janganlah kuil yang bersejarah ini dijadikan medang perang. Semua orang lantas saja menyetujui usul itu. Tiba dua di luar terdengar suara kaki kuda yang dikaburkan secepat duanya dan kemudian berhenti di depan kuil. Beberapa saat kemudian masuk dua partai dengan diantara oleh seorang Tai Kek Cheng. Dari pakaiannya mereka ternyata anggota Beng Kau. Sesudah memberi hormat, salah seorang berkata. Melaporkan kepada Kau Kyo bahwa pasukan depan Tat Kou yang berjumlah 5.000 orang sedang menerjang ke Siau Lim Sie. Mereka mengatakan bahwa para suhu mengumpulkan orang untuk melakukan pemerontakan. Mereka sesumbar mau injak Siau Lim Sie sampai jadi bumi rata dan mereka mau membinasakan setiap kepala. Ia berhenti di tengah jalan. Kong Bun tersenyum. Kau mau mengatakan kepada Gundul bukan? Tanyanya. Tak usah ragu dua. Katakanlah segala perkataan yang harus dikatakan. Orang itu mengangguk. Di sepanjang jalan kami mendapat kenyataan bahwa sudah banyak pendeta yang dibinasakan Tat Kou. Katanya pula. Tat Kou mengatakan begini, Kepala Gundul bukan orang baik. Siapa yang membawa senjata harus dibunuh. Itulah pendirian pasukan Lat Kou. Semua orang meluap darahnya. Banyak yang lantas berteriak dua dan mengusulkan turun gunung untuk menggempur musuh. Semenjak orang Mongol berkuasa di Tiongkok, pencinta dua negeri di seluruh rimba persilatan memang menganggap penjajah sebagai musuh dan dalam kera duanya sendiri berusaha untuk mengusir penjajah. Gerakan Bengkau merupakan sebuah usaha mereka. Melihat besi sedang panas, Bukye segera berkata dengan suara lantang. Saudara-saudara, hari ini merupakan kesempatan yang paling baik untuk memperlihatkan bahwa laki dua sejati yang bisa berkurban demi kepentingan negara. Nama Siao Lim Eng Hiong Taihwe akan tercatat dalam buku sejarah dan akan diingat orang untuk selama duanya. Pidato bersemangat itu disambut dengan sorak-sorai gegap gempita. Sekarang yayarlah kita minta Kongbun Hang Tioh memegang pemimpin. Kata pula Bukye. Kami dari Bengkau akan mentaati semua perintah, mana bisa begitu? Kata Kongbun Seraya merangkap kedua tangnya. Walaupun benar kami pernah belajar dan mengerti sedikit ilmu Siao, Kami sama sekali tidak mengenal ilmu perang. Semenjak beberapa tahun lalu Bengkau sudah memulai suatu usaha besar diketahui oleh semua orang. Menurut pendeta Lo Olap, hanya tentara Bengkau yang akan dapat melawan tentara Tatko. Maka itu Lo Olap mengusulkan untuk mengangkat Tioh Kau Chu sebagai Bulim Bengkau, kepala perserikatan dari Rimba Persilatan, guna memimpin kita dalam peperangan melawan Tatko. Sebelum Bukye keburu membuka mulut, para hadirin sudah menyambut usul itu dengan tepuk tangan dan sorakan. Biarpun Bukye masih muda dan sepang terjangnya dalam Rimba Persilatan belum cukup untuk menakluki hati orang, ilmu silatnya yang sangat tinggi sudah disaksikan segenap orang gagah. Di samping itu, Panglima dua tentara Bengkau, seperti Honsanto, Chie Siu Wee, Kou Chou An Chiang dan lain lalu, telah mendapat kemenangan dua dalam peperangan di sepanjang sungai Huaiho di Holam, Owopak dan sebagainya. Oleh karena itu para orang gagah yakin, bahwa selain Bengkau, tak ada parti yang lebih cocok untuk memimpin pertempuran dan memegang komando sebagai Bengkau. Tanggung jawab Bengkau berat luar biasa. Kata Bukye dengan suara merendah. Aku tidak punya kemampuan dan kuminta kalian suka memilih lain orang ik lebih pandai. Sekonyong dua terdengar suara ribut yang bergemuruh dan dilain saat dua anggota Suye Kim Kie menerobos masuk ke ruangan Musyawarah. Tentara Mongol sudah menerjang ke gunung ini. Teriak salah seorang. Sampai di situ Bukye tidak bisa berlaku sungkan lagi. Suye Kim Kie, Ang Su Kie maju di muka untuk menyambut musuh. Katanya dengan suara angker. Ciu Tian Sian Seng, Tiat Ko Antut Yang, kalian berdua bantu mereka dengan masing dua membawa saud bendera. Ciu Tian dan Tiat Kun To Jin membungkuk dan segera berlalu untuk menjalankan tugas. Suye Poetek Su Hu. Kata pula Bukye. Ku minta kau pergi ke berbagai tempat yang berdekatan untuk meminta bala bantuan dengan membawa Seng Hwe Eleng sebagai tanda kepercayaan. Tanpa menyaduakan waktu Suye Poetek segera berangkat. Para Nghiong Ik berada di situ rata dua berkepandayan tinggi, tapi mereka merupakan tenaga yang belum terlatih dalam perperangan. Sesudah Bukye mengeluarkan beberapa perintah, mereka segera menghunus senjata dan bergerak untuk menyambut musuh. Kau Chu. Bisik Yosiao. Jika mereka tidak dipimpin, sekali gebrak saja mereka bakal dipukul hancur. Bukye mengangguk. Ia segera keluar lebih dulu dan pergi ke pendopo di depan kuil untuk mengamat-amati musuh. Ia menyadari bahwa pasukan Mongol yang di depan, yang terdiri dari seribu jiwa lebih sudah tiba di lereng gunung. Tetapi mereka sudah dipukul mundur oleh Suye Kim Ie yang menggunakan senjata gendawa dan anak panah serta tombak di sebelah bawah gunung yang lebih jauh. Ia lihat pasukan demi pasukan merayap naik dengan teratur. Zaman itu keangkeran tentara Mongol sudah tidak bisa menyama zaman genghiskan. Tapi biar bagaimanapun juga tentara pilihan Mongol masih merupakan tentara yang tiada tandingan. Selagi Bukye mengasah otak untuk memundurkan tentara musuh di sebelah kiri mendadak terdengar teriakan-teriakan yang dibarengi dengan munculnya sejumlah pendeta wanita dan laki-laki muda yang berlari-lari ke atas gunung. Mereka adalah rombongan Godbi Ye Pei. Tak salah lagi dalam perjalanan pulang mereka bertemu dengan tentara Mongol yang memukul mereka balik ke atas gunung. Di lain saat Bukye dan kawan-kawannya melihat Chiu Chie Jiyak, Cheng Hui Cheng Chiao dan beberapa pendeta lain berkelahi sambil mundur dengan tubuh berlumuran darah, tak jauh dari situ belasan pria yang memikul sebuah tandu sedang dikepung oleh sejumlah serdadu Mongol. Berulang kali Chie Jiyak dan kawan-kawannya menerjang dan berhasil membinasakan puluhan serdadu musuh tapi mereka belum juga berhasil menolong kawan-kawan yang terkepung itu. Celaka. Seru Kie. Yang berada dalam tandu pasti Song Suko. Ia berpaling dan berseru pula. Lihat Wee Kie melindungi dari kedua samping, Wee Heng Hoan Yo Jesu ikut aku. Seraya memberi perintah ia berlari-lari dan menerjang musuh. Dua serdadu memapaki, dengan tombak rampasan ia menerjang pasukan musuh diikuti oleh Ho Siao, Hoan Yau dan Feng Eng Giyok. Sesudah mengamuk beberapa lama, Hoan Yau bertemu dengan seorang Sia Ho Tio, pangkat perwira Mongol. Dengan sekali pukul ia menghancurkan perwira itu dan kemudian sesudah merobohkan beberapa musuh ia berhasil merampas seorang yang terluka parah dan terbah di dalam sebuah tandu. Ia lalu menggendongnya, dan kabur ke tempat yang lebih aman. Sementara itu dengan muka penuh darah Chie Jiyak menerjang pula ke arah rombongan musuh. Chie Jiyak balik. Seng Toa Ko sudah tertolong. Teriak Bukie. Chie Jiyak tidak meladeni, ia terus menyerang dengan cambuknya. Tapi, karena jalanan gunung yang sangat sempit dan penuh dengan manusia, terjangannya tidak berhasil. Beberapa saat kemudian Bukie lihat kedua anggota Godby Ye Pei, yang memikul sebuah tandu yang lain di kepung musuh. Apa Song Suko berada dalam tandu itu? Tanya Bukie dalam hati. Ia segera menghampiri dengan berlari. Tapi saat masih terpisah setombak lebih dari tandu itu, kedua murid Godby Ye itu sudah kena bacokan golok dan anak panah bersama-sama tandu yang dipikulnya, mereka menggelinding ke bawah gunung. Bukie terkejut. Ia melompat dan menggunakan tombak yang dipegang oleh tangan kirinya untuk menahan tergelincirnya tandu. Ia menyadari bahwa orang yang berada di dalam tandu itu dibungkus dengan kain putih dan hanya kelihatan mukanya. Orang itu memang tidak lain adalah Song Cheng Su. Ia segera melemparkan senjatanya dan mendukung Cheng Su. Ia merasa heran karena tubuhnya berat luar biasa dan sesudah mendukungnya ia menyentuh sesuatu yang keras. Rupa-rupanya di dalam kain putih yang membungkus tubuh Cheng Su terdapat suatu benda yang berat dan keras. Tapi saat itu ia tidak sempat berpikir panjang lagi. Karena khawatir menggutarkan tulang-tulang kepala Cheng Su yang belum lama disambung, ia tidak berani bertempur dengan serdadu-serdadu yang mencegatnya dan hanya berkelit sana-sini, sambil berlari-lari dengan menggunakan ilmu meringankan tubuh.